Hai semuanya, balik lagi di channelku Di video kali ini, aku mau sharing untuk belanja mingguan Minggu pertama bulan November 2020 Dan sebelum videonya kita mulai Jangan lupa untuk subscribe dan like dulu video ini ya Kalian apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat Dan rezekinya selalu lancar Ini aku lagi di pasar, aku lagi ngantri beli ikan lele Karena sebelumnya aku cari ikan gurame Tapi habis, ikan nila juga habis Jadinya aku beli ikan lele Beli setengah kilo isi 5, harganya Rp12.000 Sampai rumah, untuk protein hewani udah aku amankan terlebih dahulu Maaf banget kalau kalian salah fokus sama meja aku yang masih kotor Karena belum sempet untuk bersih-bersih Jadi pulang dari pasar itu, aku langsung bikin sarapan Bikinin bakal suami Kemudian ngurus anak Setelah semuanya beres, baru aku food prep untuk sayuran Yang masih tersisa ya, yang belum aku food prep Aku tuh kaget pas pulang dari pasar Aku pikir di pasar tuh aku bakal habis sekitar Rp100.000 Cuman untuk di pasar aja ya, belum roti tawar Karena kalau roti tawar, aku biasanya beli di minimarket Tapi ternyata cuman habis Rp95.500 Itu pun udah sama telur setengah kilo Jadi untuk roti tawarnya, suamiku tuh kemarin beli untuk sebulan sekalian Dua love gitu, aku cuman ganti uang jajan dia Rp50.000 Dan untuk weekly meal plan kemarin budgetnya Rp150.000 Masih sisa Rp4.500.000 Jadi aku kaget, karena aku pikir di pasar tuh bakal habis banyak banget Dan untuk roti tawar sebenernya awalnya cuman mau beli yang harganya Rp10.000 Kemudian aku juga beli kangkung Ini seperti biasanya aku belah bagian batangnya Biar nanti kalau ada hewan-hewan yang tidak diinginkan Tidak ikut kemasak Apalagi sampai kemakan Beli ya kalau misalnya pas lagi makan Terus di sayurnya ada hewan-hewan gitu Makanya harus dibelah kayak gini Untuk memastikan bersih dan aman Dan selanjutnya Aku beli daun bawang Aku beli sepaket sama seledrinya Harganya Rp1.000 Kemudian itu adalah daun bawang Sisa minggu lalu Nah di atas daun bawangnya ini Aku kasih alas kertas lagi Buat tempat seledri Jadi seledrinya aku jadikan satu Tapi tetap dipisah sama kertas Biar nggak kecampur aja sih Kemudian untuk daun bawang Sisa minggu lalu Ini udah aku potong-potong Aku taruh freezer Dan ini aku beli bawang merah Bawang putih Yang bawah itu sisa minggu lalu Masih lumayan ya sisanya Kemudian aku juga beli kemiri Aku beli seribu aja Itu aku pake toples bekas selai Yang udah nggak kepake Aku cuci bersih Aku keringin Terus aku pake untuk tempat kemiri Dan ini semua belanjaanku Aku beli pepaya Rp8.500 Kemudian pisang Itu harganya Rp7.000 Ada terong Ada labu siam juga Pengen bikin sayur lodeh Terus aku beli kubis Ini aku ada buncis Bayamnya jadi dua tempat Ada cabai merah Cabai hijau Cabai rawit Terus itu seledri dan daun bawang Yang harganya cuma Rp1.000 Lumayan ya Dapetnya Terus kangkung juga jadi dua wadah Ini wortel Terus beli tomat Ada sawi Pokcoy Kemudian ada kembang kol Buat bikin sop Aku beli tahu putih Ini isinya Rp14.000 Harganya cuma Rp4.000 Terus beli Kacang panjang juga Pengen bikin Tumis kacang panjang Terus ada bawang merah Bawang putih Ada kemiri juga Terus aku beli Ikan lele Yang setengah kilo Isi lima tadi Aku jariin dua wadah Udah aku kasih jeruk Biar gak amis Terus ada Ati ayam Aku beli Rp10.000 Isinya Rp4.000 Biasanya dapet Rp5.000 Cuman tadi kan Ati ayam dimana-mana habis Sisa di satu tempat Jadinya cuma dapet empat Mungkin Karena kasihan Aku beli kerupuk Harganya Rp5.000 Terus ini Aku beresin Kulkasnya Aku lap-lap Terus Aku tata Di dalam kulkas Untuk ati ayam tadi Memang belum aku olah ya Jadi itu Sampai di rumah Langsung aku cuci bersih Aku taruh Di freezer dulu Setelah itu Baru Aku Video-in Dan setelah video ini Aku baru Ungkap Jadi itu Belum diapapain Belum di review Belum diilangin Yang gak perlu Kayak apa ya Lemak-lemaknya gitu Itu belum aku ilangin Setelah bikin video ini Langsung aku ungkap Terus bisa buat Lauk anakku Nah ini Kayak gini Untuk penataan Dalam kulkasnya Dan aku beli Telur setengah kilo Isinya delapan Harganya itu Rp11.000 Cuman Karena nitip suami Jadi aku Cuman ganti Rp10.000 Uang jajan dia Terus ini Beli roti tawar Import Jadi suamiku Juga yang beli Harganya Rp66.000 Suamiku Baik banget Aku cuman Ngeganti Uang jajannya Dia Rp50.000 Dari harga Rp66.000 Jadi kalau Untuk roti tawar Ini Dia bisa awet Di freezer Aku baca-baca Sampai 6 bulan Cuman ini Buat stok 1 bulan Aja Kalian bisa Simpan Di plastik Kertas Atau aluminum foil Yang jelas Harus kedap udara Jadi kalau Untuk roti tawar Itu akan Busuk atau Berjamur Kalau kita simpan Dalam waktu yang lama Tanpa dibekukan Di freezer Jadi Roti tawar itu kan Best beforenya Hanya beberapa hari Saja ya Makanya kita harus Pinter-pinter Untuk nyumpennya Disini Mending disimpan Di freezer Kalau kalian mau Nyimpan roti tawar Untuk jangka Waktu yang lebih lama Dan ini Shopping listnya Aku centang-centangin Gitu Yang udah Kebeli semuanya Kalau kalian lihat Itu ada Bakas foto Nambun Gitu Yaitu Emang aku gunting Aku bawa ke pasar Terus sampai rumah Aku selotip lagi Bagian atasnya Jadi satu lagi Bermanfaat banget Kalian Wikling Lepan yang kemarin Aku buat Dan ini Semua belanjaan aku Oh iya Kalian DTW Kalau misalnya Belanja Mingguan Kayak gitu Bawa Shopping list Juga gak sih Kayak aku Kalian boleh Komen di bawah Emang bermanfaat Banget sih Bawa shopping list Jadi kita tuh Sampai pasar Itu gak bingung Mau belanja apa Dan kalau kalian Kepo Soal Weekly New Plan Aku Kalian bisa cek Di video aku Kemudian Untuk Video aku yang lain Kayak Rap yang Bertema rasti Kalian juga bisa Kepoin di video aku Dan segini dulu Video dari Aku Semoga kalian suka Semoga bermanfaat Semoga bisa Menginspirasi Jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Video ini Ke seluruh Social media Kalian ya Terima kasih Sudah menonton And I'll see you guys On my next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax